Kepala Dinas Perikanan Buru, Ufairah Bintahir mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi ikan yang mati di pesisir pantai Namlea. Hal ini buntut dari ratusan ikan yang mati akibat kontainer yang diduga memuat zat kimia berbahaya terjatuh di pelabuhan Namlea pada Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur. Ini imbauan kepada masyarakat di pesisir pelabuhan Namlea bahwa menindaklanjuti insiden terjatuhnya kontainer yang dalam berita beredar diduga adanya barang berbahaya sehingga mengantisipasi hal tersebut agar tidak mengonsumsi ikan-ikan yang mati di pantai Namlea dan sekitarnya, ujar Ufairah Bintahir kepada Tribun Nambon, Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2023, siang. Lanjutnya, kontainer bernomor DBL 8.930.326.018 yang dimuat KM. Doloronda dari Makassar tujuan Namlea itu diduga berisi kapur yang biasa digunakan untuk mengolah emas, sehingga sangat berbahaya jika masyarakat mengonsumsi ikan-ikan tersebut. Karena ditakutkan ikan-ikan juga tercemar bahan kimia, jadi masyarakat agar tidak mengonsumsi ikan yang ditemui mati terapung di sekitar lokasi insiden tersebut, tegasnya. Lanjutnya, kimbawan ini guna untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan akibat mengonsumsi ikan mati tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!